Intro Ya, kita balik lagi di Weibang Waktu Indonesia Bercanda Oke, aku tiba-tiba 5 Itu T, jawabannya Gila, 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 gila Gue yang biasa gila Gue enggak kepikiran lho Gila, gila, gila Ada apalagi nih? Kipet Ini dikasih minum juga, Cak Kok kamu pinter sih, Duk? Pinter sih Kayaknya dari lahir ya, Bar? Loh, itu tetangga kenapa kok gitu mukanya tuh, ini air mata darah tim yang kalah. Lebay loh. Franda. Ya ampun. Tumpai lagi dong. Tumpai lagi dong. Tumpai lagi. Ini belinya mahal nih. Ya iya. Franda, kamu mau yang warna merah apa yang merah? Emang dua-duanya merah, sama. Kok ada kuenya? Ketoplak apa gitu kek? Kok ada kuenya? Gue ada kuenya. Siwi, siwi, siwi. Biarkan mereka menikmati heningnya suara, dentingan, gelas, kemenangan, dengarkan. Oh betul, betul, betul. Gak usah sombong deh, gak usah sombong jadi orang. Eh, eh. Dapet salam dari penyanyi dangdut. Siapa itu? Ayu. Eh, dapet salam dari... Pelawak. Siapa itu? Mali. Am. Aduh. Pak. Tuhan biasa. Sebentar pak. Lu ngapain malah makan? Ini kita mau protes dulu. Oh iya protes dulu. Pak. Di bawah lima. Ya. Kalau kita membayangkan angka lima. Ya. Ya. Lima. Kan gak ada apa-apa pak. Kalau kecuali bapak di bawah kipet. Kipet angka lima ada apa? Kecuali. Lapan. Angka delapan. Di bawah angka delapan. Biasanya ada tiga huruf angka yang biasa digunakan untuk satu. Apa kalau yang satu itu tuh? Apa? Kipet ya apa? Kuerti, kuerti. Iya pak. Tapi kan bapak tidak menjelaskan. Nih. Kita lihat nih ada foto. Supaya jelas. Nah. Nanti kalau belum jelas baru boleh protes lagi. Biar gak keliru. Ini dia fotonya. Di bawah lima. Anda akan bisa melihat jawaban yang dimaksud. Tuh. Di bawah lima. R. Ada C. Ada huruf T. Berarti ada dua dong pak. Salah ya pak. Harus dua-duanya. Disebut T juga boleh. Kan itu T di bawah lima. Bukan di atas ya kan. Karena di atasnya itu persen. Bapak. Kita bisa jawab seperti itu pak. Tapi kan ini. Iya. Apa nih ya. Apaan maksudnya ya. Coba aku tanya. Iya bener maksudnya. Ini ya. Ini anda ini ya. Bukan hanya saya. Temennya aja diprotes. Tau. Bingung sama lo. Ini jangan-jangan anda ngaca. Anda sendiri anda protes di cerita. Ya Allah. Hati-hati loh. Ini saya temennya siapa sih. Nggak ada yang mau jadi temen gue. Oke. Kita boleh temen tangan dulu Cak. Boleh. Kita akan melihat kebangan sementara. Tim A dan tim B. Tim A. 100 dan tim B. 200. Jadi yang menang sekarang adalah tim B. Dan tim B berhak membawa pulang hadiah apa? Silahkan. Bung Alek. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah jam tangan bermerek mahal yang dipersembahkan oleh Bapak Jordai. Kontraktor apartemen dari Dubai. Yang hartanya seadanya. Silahkan bawa pulang. Silahkan. 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 Jatuh lagi tuh gelasnya. Benten. Kamu ini memang jadi orang itu kurang bersyukur. Bedu apa yang diberikan itu berterima kasih atas pemberian dari yang maha kuasa. Ini kan udah jam bermerek mahal. Ini mereknya. Mereknya mahal nih. Tuh. Ngerti gak sih bahasa Indonesia? Ada dua. Buat Bedu dan Veranda. Gitu. Ngerti. Tapi dimak kali mana mahalnya ada bacanya loh. Plastik, back cover, merek. Mereknya mahal. Tiga. Jumper merek mahal. Ini mereknya dong. Mereknya mahal. Ini mereknya. Ini kalau mahalnya seco pun jadi jam benten. Kita punya hadiah untuk pemirkan Adidroa boleh di cek di Instagram kita di wib underscore net. Iya kita ingat yang lagi tadi ya. Pertanyaannya selain lipstick, mascara, wanita berdantan pakai titik-titik. Jawabannya lima kota urut kedua E. Anda bisa lihat jawabannya di at wib underscore net Instagram kita. Hadiannya 500 ribu rupiah jangan lupa pajak di tanggung pemenang. Iya. Dan kita ingatkan juga. Iya eh. Bagi anda ingin dapat hadiah 500 ribu potong pajak juga. Nah. Tapi tanpa harus menjawab caranya kirim video berupa pertanyaan atau soal. Aha. Kemudian jawaban dan juga alasan. Oke. Bagi alasan yang paling unik kita akan tayangkan dan anda akan mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak. Jangan lupa kirimnya ke waktuindonesaperjanda at gmail.com Betul sekali. Ini untuk TPS ya. Tepat teki sulit. Silahkan untuk calon Tom konstitusinya. Betul pak. Baik. Masalah jiwa muda bagi anda yang muda mungkin tidak masalah. Tapi bagi anda yang sudah tidak muda lagi jiwa muda hanyalah masalah persepsi. Mindset. Bagaimana kita berpikir bahwa kita masih tetap punya semangat muda. Jadi yang perlu anda ingat ini. Kalau anda ingin jiwa muda. Rubahlah persepsi. Kalau anda ingin kambing muda. Datanglah ke resepsi. Terima kasih calon Tom. Terima kasih para teman-teman. Granda kami masih ikut. Terima kasih Tara Beduk. Ada apa sih Beduk? Bangin kambing muda mesti ke resepsi. Oh banyak. Kambing nguling maksudnya. Oke terima kasih kami bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia. Berjana. Sampai jumpa. Sampai jumpa.